Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita akan mempraktekan dalam surat Yusuf ayat yang ke-87 dimana disana ada sifir Dimana keletak sifirnya yaitu disini Ketika kita sudah melihat sifir ya pada kesempatan ini kita akan berfokus pada sifir Nah bulatan kecil yang berada di atas surat Alif atau Hamzah Kita akan membacanya secara utuh dengan benar Simak baik-baik bacaan berikut أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ya bani yazhabu fatahassassu mi yusufa wa akihi wa la tay'asu mirrawhillah Nah kita kurangi lagi sampai sini Nah saya dekatkan Ya bani yazhabu fatahassassu mi yusufa wa akhihi wa la tay'asu mirrawhillah Inna hu la yai'asu mirrawhillahi illa al qawmul kafirun Nah seperti itu pembacanya Jadi di atas yang berada terdapat sifirnya Tidak dibaca panjang Tidak dibaca panjang Tidak seperti ini Wa la tay'asu Nah tidak dibenarkan Yaitu dengan cara Wa la tay'asu mirrawhillah Inna hu la yai'asu mirrawhillahi illa al qawmul kafirun Nah seperti itu Nah kemudian juga masih ada lagi dalam surat al-kahfi ayat yang ke-23 Kita akan lihat Dalam surat al-kahfi ayat yang ke-23 Nah disini letaknya Nah Cara membacanya adalah Dalam surat al-kahfi Nah ayat yang ke-23 Jadi ini Wala ta'ku lennan shay'in Inni fa'ilun Zainika g'dah Kita ulangi lagi Wala ta'ku lennan shay'in Inni fa'ilun Zainika g'dah Nah Kenapa disini kita melafatkan dengan g'dah Ini adalah Mat'iwad Nah jadi kita berhenti dengan membacanya G'dah Dua harokat Atau dua ketukan Zainika g'dah Seperti itu Semoga bermanfaat Dan terus ikuti pelajaran tahsin dan tajwid Semoga kita dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam belajar Al-Quran Garim Terima kasih Syukran Jazakumullahu khairan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh